Kisah cerita dibalik keratak Sabo, kota Sambas sebagaimana daerah lainnya di kalbar yang erat dengan dijulukan seribu sungai. Tentunya juga dilintasi banyak sungai-sungai besar salah satunya sungai Sambas yang melintasi kota Sambas. Dan secara keseluruhan membentang sepanjang kurang lebih 200 km dari arah Bengkayang melintasi Sambas dan bermuara ke Laut Pemangkat. Dengan adanya daerah aliran sungai dan kontur geografis yang cukup rendah, kota Sambas sering menjadi langganan banjir karena curah hujan yang mampu membuat aliran sungai meluap. Dan karena sungai Sambas itulah, kota Sambas juga banyak dihiasi jembatan-jembatan yang membentang sebagai sarana penghubung antar daerah satu dengan daerah lain yang dipisahkan sungai Sambas. Salah satu jembatan di kota Sambas yang terkenal yaitu Jembatan Sabu, yang dalam bahasa Sambas disebut Geratak Sabo. Yang membentang dan melintasi sungai Sambas kecil dan terletak di sisi timur keraton Sambas. Serta menghubungkan desa Tanjung Mekar dan desa dalam kaum. Banyak cerita turun-temurun yang menyertai sejarah dan perjalanan Geratak Sabo, sehingga menjadikannya salah satu legenda terkenal dari kota Sambas. Salah satu jembatan di kota Sambas yang terkenal yaitu Jembatan Sabu, yang dalam bahasa Sambas disebut Geratak Sabo. Yang membentang dan melintasi sungai Sambas kecil dan terletak di sisi timur keraton Sambas. Serta menghubungkan desa Tanjung Mekar dan desa dalam kaum. Banyak cerita turun-temurun yang menyertai sejarah dan perjalanan Geratak Sabo, sehingga menjadikannya salah satu legenda terkenal dari kota Sambas. Geratak Sabo, konon katanya dibangun pada tahun 1800-an pada masa kolonial Belanda. Dan pada zaman Kesultanan Sambas era Sultan Muhammad Safiuddin II, dan keberadaan jembatan kayu tersebut konon mendapat perlindungan dari kaum bunian sejenis makhluk gaib yang masih memiliki hubungan dengan silsilah kerajaan pada Kesultanan Sambas. Geratak Sabo, bersama-sama dengan jembatan lain salah satunya Geratak Batu menjadi jembatan yang tidak bisa dihancurkan oleh Jepang. Pada waktu mereka mengekspansi Kalimantan yang di sisi timur mendarat di Tarakan dan Balikpapan dan di sisi barat mendarat di Pantai Pemangkat. Pada tahun 1941-1942, dan semasa mengekspansi Kalbar Jepang berencana menghancurkan pangkalan udara Belanda dengan serangan udara dan membombardir sepanjang Sambas sampai Sanggauledo. Namun Geratak Sabo, masih tetap kokoh di tengah bombardir tersebut dan beberapa bom yang dijatuhkan lebih banyak meleset ke hutan-hutan yang ada di sekitar jembatan tersebut. Geratak Sabo, pernah hancur berantakan, bukan oleh manusia atau oleh perang. Tetapi oleh terjangan banjir besar yang melanda Sambas pada 1963. Dan putusnya jembatan pada waktu itu akibat banjir membawa material batang-batang pohon dan ranting-ranting. Membuat masyarakat dari dua desa yang dihubungi Geratak Sabo menjadi kesulitan untuk bertransportasi. Bahkan fatalnya kerusakan dari jembatan tersebut mengakibatkan renovasi baru benar-benar rampung pada 1983 atau tepatnya butuh waktu 20 tahun pasca Geratak Sabo kerusak akibat banjir. Berangkat dari kejadian banjir besar pada 1963 dan lambatnya renovasi yang memakan waktu 20 tahun. Karena harus mengpertahankan ciri khas pada waktu itu yaitu struktur tetap mengandalkan kayu. Tetapi dengan pertimbangan jika ada banjir bandang kembali jembatan akan rusak maka pada 2015 Pemkap Sambas berinisiatif mengganti total bentuk Geratak Sabo dari semula kental nuansa kayu menjadi jembatan berkonstruksi beton. Yang di satu sisi sempat menjadi kekecewaan tokoh masyarakat karena hilangnya nilai historis yang seharusnya dipertahankan. Kini di sepanjang aliran sungai yang dilintasi Geratak Sabo tersebut, banyak diisi dengan event-event di antaranya Lomba Dayung. Dan di sekitar pinggiran jembatan pun banyak berdiri kafe-kafe milenial sebagai tempat rekreasi warga menikmati keheningan aliran sungai. Dan kokohnya bentangan Geratak Sabo, yang baru yang di sisi lain dapat memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar. Terima kasih telah menonton!